Korban selamat dari sebuah kapal pengangkut imigran yang tenggelam di lepas pantai samudera Indonesia sudah dipindahkan ke sebuah hotel di Sukabumi. Salah seorang korban selamat yang berasal dari Lebanon mengatakan ia telah meminta bantuan dari tim SAR Australia. Para imigran yang selamat dari musibah kapal tenggelam di pantai samudera Indonesia telah dipindahkan ke sebuah hotel di Sukabumi. Sementara itu, polisi mulai mengidentifikasi para korban. Salah seorang korban selamat, Abdullah Al-Kisi dari Lebanon mengatakan ia mengirimkan posisi GPS mereka kepada petugas SAR Australia saat kapal mulai tenggelam. Abdullah Al-Kisi juga yakin awak kapal pengangkut imigran melarikan diri saat mereka sudah tiba di pantai. Pejabat imigrasi mengatakan terdapat 24 orang korban selamat yang saat ini ditampung di sebuah hotel. Imigrasi telah menangani sekarang 24 orang imigran yang dimana masih ada tersisa 4 orang dimana 4 orang imigran masih dirawat di petugas masing-masing. Mereka kebanyakan dari Lebanon, Iraq, Afrika, dan Jordania. Insiden kecelakaan kapal imigran yang terakhir ini akan membayangi kunjungan Perdana Menteri Australia Tony Abbott ke Jakarta tanggal 30 September. Sikap keras Abbott terhadap isu imigran menjadi tema kempanyanya pada pemilu yang baru lalu. Terima kasih telah menonton!